Judi online akan menjadi kasus yang sangat merusak bangsa kita jika tidak diberantas dengan maksimal. Apalagi jika pelaku bermain judi online dari uang hasil pinjaman. Meminjam uang ke aplikasi pinjaman online atau pinjol tanpa memikirkan kemampuan diri untuk membayarnya akan menjadi serangan mematikan kepada diri kita sendiri. Bermain judi dari hasil uang pinjaman memberikan dampak berbahaya seperti kecanduan, gangguan mental hingga masalah finansial. Utamanya, masyarakat yang ingin merauk uang secara instan melalui judi online. Dan di video kali ini, saya akan berikan beberapa contoh kasus orang-orang yang depresi hingga bunuh diri karena memiliki hutang yang sangat besar akibat bermain judi online. Pertama, Kepala Cabang Pengiriman JNT. Terjadi pada 10 Mei 2023. ALG dilaporkan ditemukan tewas gantung diri di kantornya Tambura, Jakarta Barat. Berdasarkan keterangan polsek Tambura, ALG diduga mengakhiri hidupnya karena terlirat hutang akibat sering kalah bermain judi online. Sebelum mengakhiri hidupnya, ALG sempat berpesan pada istrinya untuk menitipkan dua anaknya. Dan memberikan kabar bahwa ALG hendak mengakhiri hidupnya sendiri. Kedua, PNS di Buton. Pada 23 Juni 2023, PNS berimisial GM berumur 39 tahun. Dikabarkan tewas gantung diri di dalam kamar rumahnya di daerah Buton, Sulawesi Tenggara. Korban diduga mengalami depresi dan permasalahan hutang akibat seringnya bermain judi online. Selain itu, keluarga korban juga menyebutkan bahwa beliau, sang korban ini, seringkali mencari uang pinjaman untuk menutupi kekalahannya. Ketiga, Pegawai IKN. Pada 4 Juni 2023, seorang pria berimisial AA 33 tahun, pekerja di ibu kota negara Kalimantan Timur, mengakhiri hidupnya dengan cara tragis akibat terlilit pinjaman online. Kapolsek setempat mengatakan jika AA ditemukan tewas tergantung di kontrakannya. Hasil penyelidikan kepolisian sendiri, diketahui korban kecanduan bermain judi online dan terlilit hutang pinjol untuk modal bermain judi slot. Nah, asnya, hutang korban semakin menumpuk dan tak mendapatkan hasil dari judi online untuk melunasi hutang-hutangnya tersebut. Akhirnya, korban diduga mengalami depresi hingga memutuskan mengakhiri hidupnya sendiri. Nomor 4, Pria di Solo. Terbaru, pada 12 Juli tahun 2023 lalu, seorang pria di kuburan Cungkop, Jebres, Solo, Jawa Tengah, ditemukan tewas gantung diri di kuburan oleh warga setempat. Peneman jenisah itu pertama kali dilihat oleh dua orang yang hendak berjiarah ke makam. Berdasarkan keterangan saksi mata, korban sempat diajak temannya berkumpul bersama. Namun, korban menolak ajakan temannya tersebut. Setelah temannya beranjak dari kuburan, tak lama kemudian korban sudah ditemukan tewas di dekat kuburan. Menurut keterangan rekan kerjanya, korban sempat bercerita bahwa ia memiliki banyak hutang setelah kecanduan bermain judi slot. Hal ini yang diduga kuat menjadi pemicu korban untuk memutuskan bunuh diri saja. Jika kita simulkan dari semua kasus yang terjadi pada tahun ini, tahun 2023, semua kasus bunuh diri yang ada bermula dari bermain judi slot. Kalah, lalu hutang untuk modal bermain lagi. Uang yang ada, lalu dibuat main lagi. Namun sialnya, kemenangan hanyalah ilusi mutlak yang dibuat bandar untuk membodohi pemainnya. Layaknya bermain di lingkaran setan, judi slot dan pinjaman online menjadi perpaduan yang sangat mematikan. Tidak akan pernah ada kemenangan dalam bermain judi. Justru, kekalahan adalah hal yang mutlak saat kalian memutuskan untuk bermain. Untuk kalian yang belum bermain judi, jangan pernah mencoba-coba. Karena sekali saja kalian mencoba, kalian akan diberikan kemenangan sesaat. Dan sensasi kecanduan akan muncul, sehingga hal itu akan menyeret kalian ke berbagai permasalahan yang ada. Dan untuk kalian atau teman-teman kalian yang sudah bermain judi slot, percayalah, tidak akan ada kemenangan di sana. Karena kemenangan sejati dari para penjudi itu sebenarnya berhenti bermain. Jika ingin kaya raya ya bekerja, bukan bermain judi. Depresi bukanlah soal yang sepele. Jika kalian merasakan tendensi untuk melakukan bunuh diri, atau melihat teman atau kerabat yang memperlihatkan tendensi tersebut, sebaiknya sangat amat disarankan untuk menghubungi dan berdiskusi dengan pihak terkait yang mempunyai kemampuan untuk mengatasi hal tersebut. Seperti psikiater, atau psikolog, atau ke klinik kesehatan jiwa. Dan mungkin segini saja untuk video kali ini. Sebenarnya ini video unek-unek saya, karena saya resah dengan lingkungan sekitar saya yang selalu bermain judi slot ini. Jika kalian suka pembahasan video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke sosial media kalian. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video Iga Air. Sampai jumpa di video selanjutnya. Daaah! Terima kasih sudah menonton video selanjutnya.